Hai dan Menjaabil Hasarti Man disapa yang memang, iku jaa iku teka Sopoman yang mengiranya Sopoman, yang mengiranya, Sopoman Bilh Khasanadi, mengatakan kalimat La Ilha Allah Ala Ilha Allah kelepasan mengatakan kalimat La Ilha Mal Qiyamati dalam Dino Qiyamati orang yang Pengeransi, yang lebih yakin, kalian mengerti itu tidak terlalu baik karena kalian mengubahkan kebanyakan untuk mengandungkan keapian untuk mengandungkan keapian yang seimbang dan menjadi ganjaran menjadi kerana khasana atau menjadi khasana jadi bisa tidak berlaku karena khasana sehingga salah satu tafdiri dan orang yang berkata adalah tafdiri hacerlo jadi cuman 1 bernilai dibandingkan selanjutnya ayat 8 8 9 10 11 13 dan kita kita akan melakukan penggunaan dari Anda menggunakan kekagetan menggunakan kekagetan pada waktu yang dalam dinanya kiamat atau menggunakan waktu yang dikagetan dikagetan dalam dinanya kiamat dikagetan menggunakan waktu yang dikagetan tapi ini terimakasih dalam bahasa di thereofah berkata-kata tidak ingin maaf ketika berkata tukar ayat dan menurunkan tukar ayat tidak menurunkan Tukar ayat ketika bahasa atau tidak berkata Anda ingin maaf dan tidak jadi orang yang betul ilaha illallah itu akhirat harus merosok aman jadi orang yang bisa diatakan kelawanan kemusyrikan orang yang bisa diatakan kemusyrikan orang yang bakal dan dijungkel orang yang berlaku kemusyrikan dijungkelnya di dalam neraka mereka melihat gambar yang bersentuhan sandingan yang bersentuhan apa yang berlaku saya tahu berlaku yang berlaku yang berlaku, apa yang berlaku yang berlaku, padahal semua fisik dan tubuh yang berlaku, kenapa yang berlaku yang berlaku, karena berlaku mereka mau diusyara, mereka panggungan yang tidak ada kehormatan yang berlaku dengan panggungan tidak ada yang berlaku yang berlaku dari penjaga yang berlaku dan berlaku maksudnya berlaku dari ini segini, kita berlaku dengan penjaga orang dunggu lebih dépul dan memasak nombang saya harus ada agar, saya mengandalkan kita tetapi dari kehidupan orang dunggu solemn hide sul-hadi dari urusan yang selesai soleh itu berbeda gara-gara bodoh syol-hadi terus mengapir orang keluar gara-gara bodoh syol-hadi terus mengapir orang keluar jadi ilmu tidak boleh urusan Tapi lagi ikan-kirakan ilmu adalah seseh lagi ikan-kirakan ilmu adalah sebuah seseh lihat saja kita yakinannya ulama ahli hadis dan ahli sunnah Indonesia kita yakinannya ahli sunnah mulai zaman sahabat sampai ilah yamil kiyamah ini siapapun yang mengalami ilaha ilaha tidak mengalami jalan mereka berbandingan dengan sahabat yang berjaga ini berjaga Ia mengatakan mekaulukum fi arja ayat in fil quran pendapatkan ayat quran yang paling banyak memberi harapan itu ayat apa mereka berpendapatkan ayat kulillah diina kafaru iya antahu yukhfarlahumma qadid Muhammad yang kafir dalam dunia ngomong sekali mendosong ke kafirannya yukfarlahum makut salah masa lalu yang salah itu langsung di sepura saya berbeda dengan mengatakan misalnya Zahid itu kafir mulai cili sampai umur pitung pulau tidak kafir contoh yang nyata misalnya Sufyan Abu Sufyan, contoh yang real jaman ganjir nabi ini Abi Sufyan terus ikrimah bin Abi Jahel hanya orang-orang kafir yang kafir itu masuk Islam selesai Fatiha orang-orang pitung pulau tahun kafir ya kafir itu jadi kafir itu semacam-macam Rasulat, Torah, Zakat, Nakhjunup, Yaratus semacam-macam nandang dutan Islamlah agak itu sekali moco la ilaha illallah di hari itu itu kafir itu hilang kafir kafir pitung pulau tahun jadi mu'min dengan hanya melafat la ilaha illallah artinya dosa ke kafiran pitung pulau tahun yang Junup, Radus nanguyah ratau cawi, macam-macam hilang kabihmu karena melafat la ilaha illallah satu kali itu yang dimaksud kulillah dinakabharu iya antahu yukfarlahum maafat sallallahu anak-anak saya ini kue mu'min pas ngaji moco la ilaha illallah kok bersubu wa ridhan ilaha illallah yang kafir pitung pulau tahun dosa kabih disepura apa? kue mu'min wa ridhan la ilaha illallah tapi zaman tapi aja terus mending ini rapi enak nakal-nakal lah mending ini ilmu ini kue dada kue fasek gara-gara ilmu jadi fasek tapi yang khusuk-khusuk malah gendeng meneng gendengnya parah meneng wong la ilaha illallah dianggap gak mandi wong kak Allah wong kak Allah wong kakafir yang kafir pitung pulau tahun ngelafat la ilaha illallah pisang jadi mo berarti kan mandi banget bisa ngilangi kafir yang berdurasi tujuh pulau tahun saya kaya kakak wong kakak dianggap bid'ah dianggap musyrik dari yang kafir yang kafir jadi mu'min saya kakak yang kafir jadi kafir jadi sholah paham saya jauh sholah paham tapi dia jauh 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 tapi kita jauh 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 tapi kalau saya jauh saya dianggap zaman itu yang itu sering diprotes gusfatwa demikian itu menjadikan orang menjadi fasih karena mentang-mentang anda jauh tapi yang kita seperti anda itu lebih fatal bagi islam orang tidak mengagami orang yang mengalami orang yang mengalami orang kafir puluhan tahun sekali mengalami orang yang mengalami jadi mu'min jadi mu'min yukhfar lahum salam itu dawe pengirah orang dawe kitab-kitab yang menganggap maudut itu koran mungkin kitab itu cocok hadisnya mana ada tidak masalah hadis ahli hadislah kan biasa tidak ada yang berlaku tidak ada yang berlaku organisation R ada hasilnya tidak ada Sina Rasulnya yang mengakmarsi sekarang kita się por leaders waktu rebu kemarin rebu kemarin Sabtu kemarin saya pas ngaji di rumah ngaji Bapak ini pas ayat itu semua ulama ijma bahwa asbabin nuzulnya itu adalah ulama ahli hadis itu sepakat Usamah bin Zahid itu putri angkat ke sana Nabi tidak Usamah bin Zahid, Zahid itu putri angkatnya Nabi Usamah itu anaknya Zahid Usamah itu diutus Nabi di salah satu perang kecil Syariah namanya jadi perang yang Nabi tidak ikut disebut Syariah zaman dulu kalau Nabi ikut disebut Khoswah makanya ada Syariah, ada Khoswah yang memimpin Usamah ketika melebu di daerah orang kafir ada satu orang kafir yang tanggih perangnya itu ceritanya Usamah si kafir ini sudah membunuh teman saya motong tangan saya motong tangannya makanya saya itu kita kita orang Ansor barang didesak oleh Usamah tertekan mau dibunuh tidak menilai Usamah cara berpikir real ini tidak menilai Allah mereka tetap dibunuh sampai sini Usamah barang dibunuh matur Nabi Nabi duga kata Usamah belum pernah Rasulullah duga sama saya marah itu setiap dia ikhtidar Ya Rasulullah dia ngomong gitu itu hanya ta'awudan hanya berlindung sehingga tetap saya bunuh hafalah syakok tak angkolbih kenapa tidak kamu bedel hati ini terus ngomong ikhlas ta'ura Ya Rasulullah dia itu kotak ahadzah wa kotak ahadzah Usamah pasti dia sudah motong tangan sudah ini itu tapi Nabi tidak mau menerima tetap Nabi menghentikan kaya fatah kita akan menghapal hadisnya kaya fatah na'ubila ilaha ilwah idha ja'ad jika yawmal qiyamah gua soban mau ketemu ilaha ilwah terus piye 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 orang-orang yang bisa mengalami lupa jadi ilaha ilwah dikata orang kafir dalam kondisi tertekan dan dalam kondisi coro lahir hanya cari perlin ikhwai jadi mu'min ikhwai jadi mu'min paham ya kita harus yakin itu ikhwai jadi mu'min jadi mu'min jaminannya yukfarlahum makut salah jadi orang sudah bisa ngaji agar orang-orang ngelafat salah tempat misalnya kuburan jadi ke dunia ini lalu-lalu ada mu'min syaratnya ngelafat ini 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 itu fatwa itu yang itu malah kalau salah itu itu misalnya Zahid itu kafir tidak tahu tidak tahu ini fatwa saya mengutip semua ahli sunnah seluruh dunia Zahid itu kafir zaman kafir biasanya demen biasanya demen biasanya demen yang kawin itu tidak tahu apa terus dia datang ke saya bilang saya ini mau mu'min kok terus saya ngomong gini misalnya saya suci terus saya ngomong gini ya sudah lah kamu mandi dulu mungkin aku tak suai mau tidak ada tes itu itu semua fukuhak mengatakan saya ini bodoh sebodoh-bodohnya bahkan ada yang mengatakan saya ini menjadi murtel saya yang kiainya itu menjadi murtel karena kalau ditunda sampai dia mandi berarti ada waktu seberapa jam dia tetap kafir gara-gara saya salah perintah apalagi nak tak jang ngetesik pokoknya tak jang makan pizza itu kan berarti saya memberi waktu dia satu jam yang harusnya dalam waktu itu dia sudah mu'min gara-gara aku akan engkek dia tidak menjadi mu'min berarti saya ikut mengepokkan dia menetapkan dia menjadi kafir yang saya bisa menghilangkan saat itu juga jadi keliru kalau tidak mengapa islam maka saya keliru pokoknya sekali lagi Islam saat itu juga masuk ketemuan terminal saat itu juga nah setelah itu tidak apa-apa kalau secara seremonial prosesi mandi dulu ini majid disakseni kiai-kiai mustafa diundang banti kegiatan semacam-macam terus terus terkenal Islam tidak tidak padahal Islam ketemu kiai-kiai kiai-kiai ketemu kiai-kiai 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 kiai kiai-kiai 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 bahwa itu, terus ada yang penting mau minta, bingung ngadepi orang Fasek bingung ngadepi orang sholih goblok bingung, maka ini dari Sidinali aku dari khalifahnya susah aku yang sama aku sama Zohri, Rhojulani, aku masyur ngerti itu Sidinali aku sama ngetok Zohri yang geger, ya sama Rhojulani yang sama itu jahilun mutanasikun wa alimun mutahatikun orang bodoh tapi ahli ibadah yang halim orang bodoh ahli ibadah itu paling rusak orang itu benar-benar karismatik benar-benar ngebloknya tidak tidak terlalu orang-orang itu ketika mencet kalau beli abadiyah, sholat, sunat di lakon, nidahlah kalau temukan orang yang berbicara hati-hati tidak ada yang berhukum ini orang-orang itu orang-orang itu orang-orang itu senang orang-orang itu kan sepunti orang-orang itu sepuluh zaman akhir orang-orang itu sepuluh ya repot cara ini ngomong harus disolusi orang yang mengglaim Rabi orang-orang itu sepuluh orang-orang itu disolusi cara ini rasinya tidak orang-orang itu dihutus kalau orang yang dikomentari tanpa apa tanpa apa tapi ini orang bodoh dia melakukan orang yang berbicara dan berhutus mereka mengajari низir kaum yang berhutus tidak berhutus jadi seperti mengerti lebih dre absence ketika mereka berat mereka DON суmad dan tipe suda mereka tapi orang-orang tidak salla tidak sanza sempat mereka orang dunia, orang dunia lalu terus dinajumlah itu, fasadun kabirun alimun muta hatiku tapi waakbarumin hujahilun muta nasihku rusak-rusak itu, ada yang ngalim tapi lebih rusak, orang bodoh tapi ahli ibadah karena kalau bodoh, ibadah menjadi banter-banter perkara ini karismatik, kalau karismatik tidak, 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 itu biasa, wajah sholat di beli, 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 beli yang di beli, 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 beli sehingga bodoh, terus harismatik, ngomongan hati-hati ada yang berawalan, saya ketawa kakakak tapi, kalau malah hati-hati tapi, hati-hati malah tidak keliru tidak tidak ketawa, tidak seliru urusan itu sebetulnya Kabup Zain bin Semit ketika nyerang alman Hajusawi tidak ada cerita orang ahli ibadah bodoh ngaji begitu ini diterang jenis zina itu, orang lanang yang bersetubuh dari orang-orang yang berpujuh mereka mau rapi mereka mau berhormat akhirnya mereka berhubungan intim dengan pelampiasan mereka bersama orang-orang apa yang berlaku itu berlaku? ini kan jenis wanita maksudnya ini kan tidak manusia padahal tarifnya jenis itu berhubungan intim sama manusia yang tidak istrinya ini kan tidak tidak manusia, maksudnya ini kan tidak manusia dia juga jajel, saking bodohnya, tapi ahli ibadah mulanya dari Habib Abdullah Al-Haddad mengarang nasi dunia itu, akhirnya berjumlah, dan menurut saya, dan menurut saya, dan menurut saya tidak berlaku, tidak berlaku tidak berlaku, tidak berlaku utang itu 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 tidak berlaku hati-hati saya berlaku zaman sohabat itu sepakat orang kafir dari 10 tahun agar melakukannya berlaku terus tidak berlaku di jamin yukhfarlahum maksudnya maksudnya ayat paling memberi pengharapan ayat topo mereka menjawab yang anda tahu yukhfarlahum maksudnya orang yang kafir yang yukhfarlahum maksudnya aku berlaku tidak berpuencia tidak berlaku sendsher tidak berlaku berlaku pukul mampu ternyata tidak berlaku tidak berlaku karena berlaku Kami berpikir, wajib. Kita berpikir, wajib kita berpikir. Itu penting untuk menyebut. Sejak dari Imam Suyuti, kita ulama Ahli Sunnah zaman di Syaikh. Nafsiri khasanah itu adalah Allah. Nafsiri saya itu adalah Allah. Karena khasanah itu semua kebaikan, karena semua kebaikan tanpa Allah tidak di... tidak di... tidak di... Kami berpikir dan berpikir, nabi yang tidak ada aturan, agar orang yang lafsiri Allah, mesti menjadi mu'min. Itu aturan yang dibikin nabi. Sebab itu apapun kecewa kita, mengambil orang yang hilang seperti racocok. Ini racocok, racocok. Tapi itu juga tidak di... Atau kafir. Pilih-pilih yang lafsiri kalimat, yang tidak ada orang yang lalu. Soal racocok tidak apa-apa. Saling kritik tidak apa-apa, bagus. Memang Ninemar , anggisasa yang daitar se Tapi, enggak ketika dariтовikannya, Ternyata perempuan sang tiga orang h miejsce, Ternyata perempuan adalah alemat. Ternyata hacocok, yang sampai di bawah lesa, Ternyata itu masih tersendrBy. dan Mustafa Waih dengan menghidupkan dan kalau ada yang mulai asbah saya wabudan sakit akhirnya mungkin saja cuma alasannya kalau kita harus menaruhkan kita sudah diudangkan kita mati dan kita sudah diudang kita harus diudangkan biasanya anggar malam pertama ini undangkan kita harus diudangkan kita sudah diudangkan kita sudah diudangkan kita sudah diudangkan terus berjalan dibawa mandi dimana saya bisa berjalan apakah saya tidak berjalan kalau rekat hal yang berpancang saya gak paham tapi saya tidak berpancang itu ada yang dipercaya itu kan dua, yang ada di hati, sehingga rakuat suwi, itu mudahnya kesuaraan suara, sehingga orang bosan ya mudahnya bisa menyayangi kalau kemungkinan terbesar salah itu kesuai merupakan nabi yang ada di Mu'ad bin Jabal ngimami suwi terus orang tukang ngangon untuk lapor nabi, mestinya kan kemungkinannya dua, yang ngangon ini salah orang dijak sholat suwi agak gelap, padahal tidak jago kan suwi tapi nyatanya nabi tidak ada Mu'ad ada di sholat suwi-suwi, sehingga orang kenapa tidak menyalahkan? yang tukang ngangon? berarti ada tahlil suwi, orang bosan yang salah mudahnya tidak ada kiasnya tapi saya tidak tahu, paham ini adalah orang yang berperbandingan hukum orang ada suwi-suwi, orang tidak bosan dari kalimat karena saya hadir, misalnya orang alim terus hadir nangis, ya saya hadir tidak ada yang berbicara ngomong rapati paham, tidak rapati khadir karena mereka berbicara yang disebut Mbah ini yang memimpin tahlil langsung Masya Allah dia yang berbicara dan berbicara seperti ini apa yang mengumumannya ini ada ada yang buat sama dia baca lah, semua seperti adalah sepuluh sepuluh tempat orang yang lalu dikara orang anaknya nangis bapaknya mati orang dia orang dia orang dia orang keragaman mereka nangis untuk order mereka mereka ini juga tapi dan maka dia tidak ada semangat tidak di dunia aku tidak mau ngomongin aku tidak terang-terangan aku tidak ada tenangan seperti protes tenangan aku khawatir ibu-ibu berkomudana kemudian aku sudah cepat maka penting jalan rauh pimpin 10 tahun baru pikiranku tidak mau ngomongin kita bisa ngomong kafir 10 tahun tidak ada syarat ngomong kafir kita kita bisa ngomong satu itu mau ngomongin urusan ini kalau kita alim kita bisa ngomong hukum tidak ada syarat ngomong kafir tidak ada syarat ngomong tidak ada syarat ngomong tidak ada syarat ngomong kita harus ngomong aku tapi saya harus ngomong hukum yang takbirku jelas referensinya jelas yang sebenarnya mesti setuju ngomong asal alim mesti setuju setuju itu jadi konsensus ulama sama si bahanli sohabat jelas di dunia yang kita ma hoş berharap tidak berharap 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 diterima di bodoh apa? berharap jadi aku tahu jika rutin mereka itu akan berpengalaman sampai tenang ini masyur ada orang ketemu pengirahan saya salah dokumen Maddul Basur sepanjang dia melihat itu ada bendelan-bendelan jumlah kesalahan dia semaddul jadi ada dokumen yang dikepak pengirahan itu di tokoh-tokoh semacam dokumen kesalahan pokoknya berkasih itu sepatih-petih itu sepanjang dia melihat hanya ada dokumen kesalahan habis dia pas dia putus asa kata Allah saya tenang kamu masih punya kebaikan satu itu saya tahu secara ikhlas malekat dihudang malekat timbang semua kesalahan dia tidak timbang yang dapat dihala pelajar dari pengirahan saya potongnya dengan salah tidak melepaskan tidak menang sebabnya itu dan terserah mereka tidak menang kurangnya saya tahu saya potongnya setan setan saya tak melayu tanggung jawab tidak mungkin kemudian malaikat berani mengalahkan kalimat disebut alhamdulillah mil'al mizan makanya Nabi nanti menghentikan subhanallah ku mesti tamla ulmizan wa tamla umwa binas sama'i wal'arad orang yang mengalahkan subhanallah mesti tiba-tiba orang yang bisa membuat langit ke bumi logikanya gampang tidak mungkin malaikat berani mengalahkan yang mengalahkan subhanallah tidak soal kesalahan yang banyak itu kan provokasi setan setan Dewa pasti Melayu malaikat berani menang kesalahan malaikat berani menang kesalahan berani salah berani salah mustafa benar mereka tidak tahu mereka bilang benar atau salah mereka jawabannya bilang benar malaikat berani malaikat berani malaikat malaikat berani melihat Allah yang menang berani tidak berani jadi sebenarnya tidak dihisap malaikat berani takut-takut melihat Allah melihat Allah melihat Allah melihat Allah mengalahkan malaikat malaikat berani malaikat berani mesti malaikat yang menjawab mengalahkan mengalahkan terus berani karena tidak mungkin sesuatu bisa mengalahkan Allah sebab itu kemusrikan 70 tahun akan serna dengan kalimat Allah karena tidak mungkin kalimat ini kalah dengan kekafiran di masa Allah pun sama aku yakin tapi sudah dihasilkan tidak 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 ada yang mencari bahwa itu juga ada yang mencari bahwa itu juga orang yang senang Quran terus jadi bahwa orang yang senang Quran kita akan mengatakan waj'alhuli hujjata ya rabbal alamin Allah waj'alil Quran hujjatan nana walata'al hujjatan alainah karena ada potensi kita justru dapat laknat karena kesalahan mengkhidmai Quran sama kita jangan sampai mendapat laknat justru karena kita memanfaatkan la ilah jadi semua ilmu itu kan potensinya hujjatan nana menguntungkan kita atau hujjatan alainah jadi orang yang senang, itu potensinya memanfaatkan orang mulang, tapi potensinya jadi ahlin rokok seperti rojo yang dihidang-hidang yang dihidang dihidang semua mengatur-atur orang yang ngidul, orang-orang ini guru semua terus kegiatannya itu orang yang senang tapi kalau orang yang senang semua orang berlaku semua orang berlaku semua orang berlaku dan mereka berlaku dan mereka berlaku dan mereka berlaku semua orang yang tidak ada hanya dihidang-hidang, tapi dihidang ikhlas itu juga berlaku karena Sufyan Asyori menghidang terus berlaku jadi mereka juga kenal murid Sufyan Asyori itu orang yang mau kenal jenis murid karena itu tidak ada tapi saya ingin tahu aku tidak kenal itu tapi saya ingin tahu saya ingin tahu saya kelaparan saking itu kelaparan, raih semangat itu orang yang matang yang banyak saya tahu tidak Anda, saya tentu saja yang pergi saya ingin tahu Anda, jika saya nolong aku aku khawatir gue imbalan gue ngaji aku nanti gue sangking wiki ini sepenasori suatu saat dia keceplung sumur dia keceplung sumur tapi ulama itu kadang-kadang ada pengirahan yuk tolong gue ngaji aku gue tau ngaji aku agar gue mau ngaji gue mau ngaji ini gue mau ngaji gue mau ngaji gue nguruku cempluk ngaji tau ngaji ngaji tau ngaji ngaji tau ngaji aku ngaji tau ngaji ngaji baru ya terus ditulang jadi uang juga ikhlas nganti karena gue jenis kiai gak senang kenal sampe gak ditek diri Mustafa kita ini aku muter ini apa? muter tapi dia kenal dia kita kenal dari pelupa jadi akhirnya terpaksa kenal tapi ini aku muter apa? mereka terus jauh dengan imam syafi'i aku tidak mau ngaji yang harus ngaji kenal gak kecewa aku bisa kecewa dengan orang yang orang kenal aku bisa menuntut orang yang orang aku bisa jadi guru rawan kecewa itu caranya sudah kenal gak khawatir menuntut caranya sudah kenal mereka awal menuntut kecewa mereka kenal tapi orang kalau ngakuin dengan syafi'i sudah bisa tapi murid yang kenal harus ada organisasi kadang ada kegiatan terus ngambil selisih semacam-macam tidak ada halal tidak ada halal itu jadi kegiatan akhirnya tidak ada halal 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 tapi banyak ulama yang juga keikhlasan sampai ke desintan itu yang kedua Uwes Alqarni itu Masyur Uwes Alqarni kalau ketemu orang terus dia diketahui wali yang paling afdal saat itu kan Uwes Alqarni itu khadis suha'i Uwes Alqarni itu Seydina Umar itu dipesan Nabi Ya Umar suatu saat diantara umatku ada orang yang doanya mustajab dia namanya Uwes Alqarni dia orang koran dia punya ibu dia tidak haji karena rumah ibunya terus saya tahu dia karena apa Rasulullah alamatnya dia punya baros punya penyakit begini begini yang dihilangkan Allah kecuali mau diadirham kecuali satu keping mata uang semuanya dikasih alamat terus akhirnya Wais Alqarni itu diketahui oleh Umar ketika dia haji jadi orang yang berpikir walaupun Wais Alqarni dan Wais Alqarni itu pikirlah itu apa haji pikirlah apa 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 benar-benar pikir maksudnya ya cuma Jumatan saja yang pikir dan kajinya yang pikir apa tapi masalahnya yang sudah berkaji ya Jumatan jadi itu tetap kalah tapi yang poin ini yang ingin menang maksudnya rasa Jumatan kajinya kok Jumatan ya repot walhasil terus Wais Alqarni itu Jari Umar kamu sering kesini kita saling berdoa Wais Alqarni tidak mau kalau saya sering ketemu anda saya pasti mudah nah kagian bahasa bahasa sudah ini pertemuan kita terakhir dan saya pastikan saya meskipun tidak ketemu anda saya tetap mendoakan memang itu resiko 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 kenal itu harus dibasa bahasa itu itu ulama-ulama dulu kalau sekarang kita harus mengatakan Allah semacam-macam tapi yang besar ulama itu yang saya lakukan saya tidak mengkritik ulama itu yang saya lakukan yang saya lakukan kalau ulama itu saya lakukan yang saling kontrol itu bagus mulai dulu ulama itu tidak sama kalau ikhtilafullah A'imah misalnya saya tidak berdayi ini yang sensitif yang urusan selingkuh ada orang zina Zaid zina sama Sri misalnya sebelum nikah sudah kumpul kebu terus kemudian Sri itu hamil kalau menurut anda itu Zaid rabi dengan Sri sebelum hamilnya lahir itu boleh apa anda tidak kalau ada di sini kalau pacaran kecelakaan hamil itu dikawinkan apa anda tidak dikawinkan tidak dikawinkan setuju setuju hamilnya atau setuju kawinnya apa oh dikawinkan setuju dikawinkan itu alasannya masuk akal nah dikawinkan itu harus sama yang menghamili atau orang lain menghamili itu dikawinkan kalau yang menghamili minggak boleh tidak dikawin itu tidak kalau tidak dikawin dengan orang lain jadi tidak dikawin tidak dikawin boleh boleh tidak dikawin boleh tidak dikawin yakin semua ulama itu berpendapat boleh karena orang yang hamil tanpa nikah sokhai itu tidak punya iddah iddah itu kalau ada nikah sokhai, kalau ada nikah sokhai maka maka iddah dengan dia kawin itu artinya anda menjadikan dia yang punya tradisi sek bebas, usmaniak sek menjadi seknya seran karena nikah nah, kalau alasannya halal itu karena supaya tidak zina supaya nikah di nikah yang menghamiliah sama-sama boleh karena supaya cepat cepat halal sama itu juga ulama fatwanya gitu kalau anda menghalangi nikahnya dia berarti anda membiarkan dia dalam perkempulan perkawinan kebun lalu kalian harus mengalami sebagai kiai misalnya begini ada wali murid wali ya walinya nikah soan saya saya ini punya anak sekali-kali tak jatuh senam jatuh senam jatuh senam jatuh senam kalau anda leluh 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 saya itu punya anak di malaysia gini-gini sudah pergaulan bebas orang-leluh malaysia atau malaysia orang-leluh orang-orang orang-orang pokoknya kalau hasil itu saat ini anak saya sadar tidak dia datang ke saya kalau tidak salah itu hari senen saya dikawin orang-orang leluh bapaknya asli bapaknya asli kita kawin saya ini saya kawin saya siap-siap tidak kumis saya sama satu pas ini saya berarti sama saya kalau teorinya sama seperti itu dengan dia tidak kawin gandengan menih gencean menih sebab berarti anda menzinakan anak itu dalam sekian jam dengan kamu kawinkan saat itu kawinkan itu halal saya cek nanti sore saya lihat bakso sampai seperti itu rasukannya jadi ulama dan itu antara ulama makruf tahu jika antara ulama punya sandi ada orang dikawinkan kok dijajari seminggu gelap mesti antara ulama mengerti mesti gelap iya kalau anda memberi waktu seminggu itu artinya membiarkan dia dalam seminggu iya kalau sampai kelaun tidak ada orangnya haram tapi bayangkan sekelek sudah ini terlatih seudah iya tidak ada orangnya artinya kan antara ulama tahu misalnya ada orang kok jawab ya tidak apa-apa seminggu lagi itu antara ulama mesti app appnya adalah berarti ada waktu seminggu yang dia mungkin malamnya kelaun lagi atau kalau tidak kelaun gerudak-gerudak lagi dengan kamu kawinkan saat itu dan semuanya mungkin saat itu karena yang minta walinya seorang itu ada orang yang ada kan tidak ada hambatan sama sekali kalau kelas sampai jam arah itu mau mati itu sepertinya jam aneh-aneh saya tidak apa-apa saya keistriman saya jam AC tidak apa-apa karena rindu-rindu tidak apa-apa maksudnya tapi yang diwati seminggu bahaya kan bahayanya adalah di malam itu ada kemungkinan apa mas hahaha ini ini pak jelasku hutan pinter terlatih wongalim makanya antara wongalim harus dikenalkan tidak bisa antara wongalim ketutupan apa-apa itu yang dikembang yang dikembang yang dikembang yang dikembang antara wongalim itu ketahuan yang dikembang itu yang dikembang itu terus diputus langsung berarti yang dikembang itu yang dikembang itu kalau yang menikah itu yang menghamili itu disepakati ulama boleh tapi tadi kan ada masalah kalau yang menikah itu orang yang tidak menghamili itu rata-rata masjid kita mengatakan boleh-bolehnya karena mengakhiri zina soal anaknya tadi bahkan dikawin yang menghamili pun tidak nasab ke bapaknya karena produk tidak nikah apa tidak nikah soheng itu pertanyaannya seperti itu tapi kalau yang dinikahi orang lain memang banyak ulama mengatakan jangan tapi artinya jangan itu bukan berarti tidak sah jangan itu sebaiknya jangan memang ulama kadang ngeper orang-orang ini rasah tapi bilang jangan 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 tapi kalau tidak dicurigakan kalau tidak dicurigakan jangan jangan tidak jelas itu kitab yang dikawin Imam Saron membicarakan detail bahkan beliau punya sanat bahwa saat itu Nabi komentar orang yang sudah nikah kecelakaan sudah hamil kemudian Nabi dikasih tahu bahwa sekarang sudah nikah itu Nabi menghentikan itu unik Alhamdulillah ini Nabi senang kot khoroja min sifahin ila nikah bagus dua orang itu sudah keluar dari tradisi Zina sekarang ke tradisi nikah dan Nabi tidak menghentikan rajam tidak menghentikan khat itu itu menunjukkan bahwa tidak semua dalam sejarah Islam itu semuanya diperlakukan sama Nabi mau komentar kot khoroja min sifahin ila nikahin dua orang ini sudah keluar dari tradisi Zina ke tradisi nikah tidak sama misalnya anda sebagai orang alim senen asar itu dikon nikah Anda tidak boleh jawab sesu-sesu mawon atau hari kemis karena ada dua hari atau dua malam yang potensi tidak jari Mustafa langsung orang potensi ini bahasa bahasa kuliah lebih sopan lebih berperadaban jadi orang alim itu benar maksudnya ulama itu mesti ini para pengirahan kamu mikir untuk itu tidak tapi itu pikiran yang lazim antara ulama kamu cari di sulam taufik di kitab ikhiyak di semua kitab itu fathwanya seragam seperti itu kalau mungkin faoran ya faoran kalau mungkin seketika ya seketika tapi dalam adat kan tidak lazim kalau tidak lazim gampang kalau tidak lazim kalau tidak lazim kalau tidak lazim karena saya tidak mengatakan saya tidak tapi mungkin keluarga keluarga itu tekan kemis karena itu acara ceremonial tidak bisa kemis acara gampang tapi seperti saya ini tidak mengatakan ya, gitu ya ini akan selesai sebenarnya kita sudah mempertahankan tetapi sudah mempertahankan bosku kita hari ketika kita sudah mempertahankan saint twenty하라는 tetapi sudah mempertahankan untuk hid호 terkait kaya amaya orang alim itu merasakan menyusul ngeri karena lukum al-ulama masmum itu daging ulama itu ada racun itu macam-macam harus dikwalat itu ulama era kepengen harus di malati karena itu tadi orang sehari-harinya itu otaknya pikirannya darahnya semuanya untuk menertibkan hukumnya pengirahan kemudian ada komentari mengurusan-urusan sepi itu berat kwalat orang sepi 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 itu kalau di Anah itu ceritanya detail sekali yang mengarangi Anah itu saya tabibakarsato kalau sanat saya misalnya saya ngaji Mbah Mun dulu pernah ngaji Mbah Karim Lirboyo terus ngaji sama Mbah Asim Mbah Asim Asyari itu ngaji sama Mbah Mahfud Termas itu ngaji sama Syed Abibakar satu itu Syed Abibakarsato ketika awal Muqatdimah Ia Natutolibin itu dia cerita dia dua ulama besar berdebat baik mana orang alim Fasek sama orang bodoh ahli ibadah seorang yang mau seorang yang mau seorang ahli ibadah bodoh akhirnya dua ulama ini ngetes ya sudah sekarang kamu cari contoh satu orang ahli ibadah yang bodoh oke ada di sini di parah ini pas Wiredan ngerbengi itu ketika mereka berjad Wiredan ini rumahnya tidak tahajud barang pas tahajud rumahnya rumahnya terus dua ulama ini di sini di sini ini kisah nyata Ya Fulan sebenarnya Mustafa tidak tersinggung dari ini bodoh di sini Ya Fulan anak-anak buka aku itu pengira-anak wakot rodi itu aku itu cerita wakot 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 langsung sujud syukur matur ya Allah matur dari yang orang alim oh dasar gua bodoh Allah itu radio suara yang suara ini anak ada mereka Allah itu muqalafatul nganti menyimpul suara ini pengiran berarti bodoh kalau orang alim harus menang benar bodoh kalau orang ada dari pengiran saking bodoh berarti aku marah orang alim pas mabuk ini bisa mabuk karena orang kalau orang tidak selesai sedang karena orang mau meremani tapi meremani jamaah ngaji karena ini jadi pereman tulis aku mau tetap senang orang ngaji yang orang itu ya ya orang tukang mau meremani tapi orang jamaah ngaji sama mereka mabuk itu mereka mereka mabuk ini itu suara ini senang mabuk atau senang nabi 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 nonetheless akhirnya nabi suara nabi 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 kan nabi aku itu pengirahan, jangan lupa aku, jangan lupa aku siap si ngalim yang mabut tadi langsung ngambil pedang ya fulan, aku ngomong aku pengirahan, aku tak ngomong pengirahan, aku tak ulang pengirahan aku apa dipedek ngalim ini, karena ini gak terima, ada pengirahan kok, ada maksudnya mereka ini ngerti, aku mau ke Lafathul, gak mungkin pengirahan suara ini ada, gak mungkin pengirahan suara ini kutipan mereka, mereka mungkin berpengirahan, kalau ada suara ini dari huruf kalamuah, mereka harus kutim, kemudian bawa kutim, itu apa yang sudah itu udah kutim, tapi itu bawa cek cek, akhirnya menang, waduh, kalau lalu ngalim Fasek Fasek lagi yang ada itu merat, kalau Allah itu melakukan kutim ilhamadisi berada, aku bisa menemukan oleh orang yang mabut alimun muta hatiku rusak-rusak itunya namanya ngalim fasek tapi waak barumin usin luweh rusak jahilun muta nasiku wong bodoh yang ahli waw gara-gara gue soleh bodoh terus darah nilai ilahi lelawah darah nilai lelawah nilai lelawah wadalah lelawah kalimat singgadek wong kafir woi mu'min ya bisa nilai syaratnya wong kafir woi mu'min puluh tahun syaratnya menjadi islam ngelafat nilai lelawah yang satu sempurna cukup bisa yakin? yakin berarti salim nilai lelawah salim, sampai lelawah lelawah nilai lelawah zaman sohabat tidak jagungannya seperti ma takulu nafi ma kaulukum fi arja ayatin fil qur'an qur'an paling memberi pengharapan ayat mereka menjawab berapa? yantahu yukhfarlahum makud salam Muhammad wong kafir kabih umumnya kandani sekali di islam yukhfarlahum makud salam tidak di islam yukhfarlahum lelawah lelawah paham ini waw ini kapan-kapan ada orang kafir masuk islam yang mau sampeyan yukhfarlahum langsung sahadat lelawah 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 yang masih kafir gara-gara salah anda paham ini mengatakan kb kitab dari ini yang ada orang kafir masuk islam itu disyadat faur'an itu disyadat faur'an yang ada orang potensi zino kok gelam dan semua perangkatnya siap misalnya wali ini siap ya itu disyadat faur'an hai dunia dunia saat ini dusia padahal hal bagian maaf pakai ibadah seperti ini saya kedua moral liked mempunyai adil ibadah ada adil mulai jalanan tidak bisa, mulai ikhya tidak bisa sholatnya agak gelap, malah jadi apa orang-orang jadi buddha sering ikhap ditetir loh, kalau buddha sering ikhap berhubung dengan buddha, ya kadang-kadang mau ikhap tapi saya masih ikhap, misalnya ikhap seperti saya lakukan itu bukan Mekah, bodoh karena saya ikhap karena saya ikhap, karena saya ikhap karena saya ikhap, saya ikhap, saya ikhap lagi bilang tahun sejak 5 tahun terakhir, saya tidak dikhap, saya ikhap, saya ikhap itu, kadang-kadang saya ikhap, kaya perjalanan, mbak-kadang gitu, wah, curang-curan, curang-racuran enak yang menghubungannya, kalau tidak ikhap ikhap tidak tanggung-tanggung, kalau Mekah kan banding sewa itu, kalau tidak ikhap yang itu tidak ikhap yang lima, nanti ada kualitas A, kalian tidak mengalami, tambah doble-double tidak akal, hukum-hukum itu tidak akal tapi itu di Medina misalnya saya sebuah lima ratus di Medina itu juga ada lah orang-orang yang mencintai Imam Bukhari kalau tidak ada yang mencintai Bukhari Sinawa kita Bukhari kalau Habib mengalami di Hataman Bukhari itu tabaruk Sinawa di Medina itu sekitar 600 meter dari Medina kalau tidak ada yang mencintai tidak dikendenkari ketemu orang-orang yang mengalami dengan cara pandang sama saat yangaine mencintai mesin ketemu keadaan tidak ada orang-orang muram saat itu merupakan yang mencintai dikatakan orang-orang yang dikatakan karena ketemu orang-orang yang mencintai kemudian orang-orang yang mencintai Tauran sehat kok kamu jauh-jauh Oh iya gua ke Indonesia kewaduh aku Malaikatnya yang penting ibadah biaya Bahasannya mau ngonong Allah karim tapi Allah rahman rohim Tetap Allah rahman rohim Ini adalah masalah, ada pengaruhnya Ada pengaruhnya, kita berpengaruh Kita berpengaruh, kita berpengaruh Kita berpengaruh, kita berpengaruh Jadi faham gimana ini mengalami penting Kita berpengaruh, kita berpengaruh Kita berpengaruh, kita berpengaruh Kita berpengaruh, kita berpengaruh Wajib al-ghusli Imam al-ghusli masukkan Di wajib al-ghusli Yang menjadikan wajib mandi itu ada 4 Terus beliau pertama Ceritanya adalah 3 al-qtani Hubungan apa? Intim Terus khait, terus nifas Terus diantara sebabnya misalnya adalah Al-Islam Yaitu orang kafir yang masuk Islam misalnya Tapi disarahnya dijelaskan Tapi jangan mandi dulu Tetap saat itu harus Mengalami Karena kalau sampai kamu Mandi dulu, anda ikut terlibat Membiarkan dia dalam kekafiran Sekian menit yang anda Mestinya bisa menghilangkan saat itu Juga Mengalami Tapi itu tidak Bermanfaat ngadakan Karena anda tidak Kita mencari Semoga Bahaya Apayah Dibus Kamu Kenapa Tidak 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 Gila Dibus Tidak 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 terkenal ngawur, tapi terkenal ngawur tetapi ngawur tetapi ngawur tetap benar dibangkan khusus hati-hati juga boleh saya ada yang ngomongan hati-hati tetapi jaring-jaring tetapi tetap melengkar hukumnya orang dirujukan, minggah-minggah itu, minggah-minggah itu, hukum jadi ngaji itu penting, karena saya mengerti, saya mau mengandalkan orang-orang yang jelas-jelas, berlindung dari pedang, di sana bahkan dari ayat ayat kamu jangan pernah mengkomentari orang yang sudah ngelafatkan kamu komentari bahwa kamu tidak hanya siapapun yang ngelafatkan, meskipun kita tidak cocok tetap kita mengatakan dia mu'min dia mu'min maaf siapa maaf dirimu yang ndak jadwal yang doa yang yang ada anak buddha yang ada yang ada aku itu dari pengeran dihutus dan menyembah dari kota Mekah yang pengeran ini adalah negara yang ada di Mekah jadi Allah itu mengistilahkan itu dari kota Mekah pengeran dari kota Mekah karena saya berjaya dan saya berjaya dan saya berjaya dan saya berjaya dan saya menjadi Islam soalnya kalau tidak diri mampu itu suruh sana pengeran tapi sementing saya berjaya ini kadang-kadang saya berpikir kadang-kadang pengeran itu menampar kita di TV tahun kemarin ada tukang tambal bal di Solo padahal tambal bal di dauntel itu sangat haji, satu hari nabung 5 ribu yang tahun ini ada berita ada tukang becak di Jumbang nabung satu hari sekian ini apa? Haji sama orang Madura kemarin yang tukang parkir ya itu peringatan bagi kita mungkin kalau satu hari nabung 3 ribu itu satu bulan itu 90 90 itu digawai 10 bulan berarti 900 900 untuk 10 tahun 9 juta 9 juta anak umurnya sehidat tahun 9 kali 6 bintang bintang nampak tapi cukup itu tidak hitung sepuluh bulan padahal rata-rata orang umurnya sehidat tahun itu untuk menolong jumlahnya sehidat untuk satu hari sepuluh bulan gajinya plus ya kalau sepuluh ribu kan satu bulan 90 kalau sepuluh ribu satu bulan berarti 300 malah 300 300 kalau satu tahun 3 juta 6 bintang 3 juta 600 3 juta 600 sepuluh tahun berarti 36 umurnya umurnya 40 tahun bintang bintang karena umurnya sehidat tahun umurnya plus sepuluh ribu itu aku tidak mikir jadi uang sepenting aku mengerti baru seperti itu jadi jangan sampai kita udara ini kajiku mahal hanya karena kita menghitung bayar 40 juta itu mahal padahal nambah hitung per 40 juta itu kisaranya per hari hanya 3 ribu 2 ribu uang umurnya 60 tahun itu aku sudah yakin murah soal kita dipanggil nabi ibrahim ibrahim kenal kenalan apa putus ngaji ada 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 5 uang berbola ada ada yang kadang-kadang ada kita dikejau ada yang dititip Chat ada kita ada panas ada yang anak tidak ada anak saya, mbak yang ibu ini saat saya haji itu itu modern foto itu dipendam di Mekah foto itu dipendam di Mekah dan foto itu ada yang ada itu ada yang ada yang ada tapi itu sangat itu yang sangat jenang dijelok anak saya ini seperti biut-biut kita bisa mati di Mekah kita bisa mati di Mekah jadi celokannya itu gampang kalau saya ingin ini dimulai terus putu-putu tulis terus pendam di Mekah kalau mau mandi ya mandi ada orang tidak apa-apa yang menusuk siasanya orang-orang tapi Allah pernah mengistilahkan seorang orang-orang Tuhan sebenarnya ini secara sama beda ini juga penderita adalah tidak qualcuna tidak terserah seperti itu yang terserahkan seperti menghargai adalah kehatian dan menghormati Allah yang ternyata Mekah Allah itu yang mempengarakan kehatian dari Tuhan Mekah mana diharamkan, diharamkan dirukai kesimpulannya dihormati makanya diharamkan bulan muharram berarti bulan yang dihormati artinya dihormati, diharamkan melakukan sesuatu yang tercelah tetapi mereka tidak bisa membringkai, dalam kecewanan dan dengan kota yang dihormati jika orang yang berbicara lalu, diharamkan diri dan tidak ada orang yang dihormati, diharamkan diri dan yang diharamkan, diharamkan diri ada orang yang dihormati dan menghormati mereka maka diberikan mereka bukan percaya kecepatan aman karena kita bisa melihat Mekah untuk ribuan untuk puluhan tapi tidak boleh karena aturannya tidak boleh hewan di sana yang liar tidak boleh ditanggung tidak karena orang tidak bisa mencabut apa kulaha, apa tanduran suketik Mekah sehingga kita bisa mencabut kita bisa mencabut kita bisa mencabut ahli Mekah kita tidak ceritakan Mekah supaya kita bisa menggambil Mekah Mekah ini berkata ini berkata 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 terus zaman Nabi Adam itu menonton Kakbah bahkan Kakbah itu menonton Kakbah itu cekungan air Kakbah itu cekungan air di antara gunung-gunung Jabal Kubas atau gunung-gunung seputar Mekah sehingga memang benar-benar di bawah mulai Nabi Ibrahim yang mencabut berkata 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 di cekungan terbuka ketika Nabi Adam berkata lalu saya tahu Kakbah itu gimana ya saya berkata 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 era Nabi Ibrahim Ibrahim itu dibangun di Keiwatu melalui dianggap pendiri Kakbah itu Ibrahim tapi sebenarnya Ibrahim itu tidak pendiri awal mulai Nabi Adam pun Tawaf Teng Putih Kakbah terus era Ibrahim dibangun dibangun pun dengan era Quresh Quresh itu membah-bahnya Nabi yang ke sekitar 24-23 berkata berkata Nabi Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim satu Rusey satu Rusey terus 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 saat Syed Abdul Muttalib ini ini pentingnya wang alim jadi wang alim tetap penting Syed Abdul Muttalib ini ini kandung Nabi Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib ketika Nabi berkandungan enam bulan setelah empat bulan abad itu ini kawasan medina Abdul Muttalib ketika Nabi berkandungan berkandungan apa? Abra ini ini berkandungan 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 anak saya tidak jadi ini kok ekonomi nggak coro tiang secara jelas-jelas yang nanti saya ini, Alhamdulillah nanti saya ini saya ngadol Kakbah ini dikatakan di payu ini nggak usah protes, sekunan itu bareng diambil Kakbah tandingan diisinya tiang Ures terus dia mangkel sumpah berubah ada Kakbah yang ditemui Mekah setelah mengalahkan Mekah ini menyandera semua hewan ternakit yang Mekah termasuk Tani Abdul Muttalib ini adalah kudur roh sejarah ini ini adalah si roh Nabawiyah yang sekarang Ibnu Ishaq bareng Tani Abdul Muttalib disandera ada satu contoh ini juga tidak berat ada yang berat ada yang dihormati ada yang dihormati ini adalah ya Abdul Muttalib saya itu adalah Abdul Muttalib kecuali turunan Taka Allah di tradisi yang nabi harus turunan Taka dari nasab terbaik bareng Abdul Muttalib mengerti Abraha itu tidak panik ketemu Abdul Muttalib saat di perkemahan itu minta Abdul Muttalib itu duduk sejajar ketika Abdul Muttalib tidak mau dia duduk di bawah biar setara dengan Abdul Muttalib tapi Abdul Muttalib itu sudah menangkal sejajar bareng Taka saya karena menangkal sama umat anda yang menyanyi Kakbah saya itu tidak wales Kakbah tapi kamu tidak jamin aman semua penduduk Mekah ini apa jadi aku mau di kepentingan menghubungi Kakbah jadi Abdul Muttalib tentangnya dia hormat sekali sama Abdul Muttalib karena orang yang bijak orang yang hebat orang yang dianggap orang yang bijak Abdul Muttalib jawabannya lucu tidak ada perangai yang berubah ketika diceritanya Abraha dan menghubungi Kakbah mulai kaget saya tahu orang Quresh itu begitu menghubungi Kakbah tapi dia tidak ceritanya tapi dia tidak berubah tapi tenang-tenang saja jadi Abdul Muttalib sepertinya harus menghubungi Kakbah ada yang berdua sementara aku kembali aku aku kaget sampai dia ini menertawakan Abdul Muttalib pengawalnya tidak orang yang terhormati orang yang mikir keamanannya apa yang mikir apa aku itu ketun orang yang mulia maksudnya ketun aku yang terhormati terhormati kemudian mikir apa itu itu tapi jawabannya itu itu sementara itu aku berbicara aku 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 menyertai suara humans itu masih aku maksudnya Allah aku lah aku aku nyatakan kemudian , ganteng pintu pintu kabah dan kemudian itu harus dikaitkan itu harus dikaitkan harus dikaitkan kabah harus dikaitkan itu harus ditinggal ditinggal itu kemudian kita berjalan ke gunung kemudian kejadian yang rusak itu harus dikaitkan itu harus terjadi kemudian jadi ini sudah terjadi apa yang dikaitkan maka tidak terjadi maka ada yang dikaitkan jadi kita berbicara kita berbicara kemudian mau berbicara kemudian tidak berbicara kemudian jadi dia berbicara jadi logika dibangun terlalu kalian harus dikaitkan kakabah harus dijaga pengiran seorang penghancuran tapi bie bie kakbah itu ada makhluk pengheran tetap tahu nyontoknya kadang-kadang itu hancur itu zaman nabi sekitar umur 25-35 itu kakbah nate hancur mergok keneknya bahwa itu pengheran tapi mulanya ngajiku yang lengkap kakbah itu dijanjikan Allah di joko tapi Allah juga ciri khas anggar makhluk mesti tahu berusaha itu sudah ada pengheran tidak bisa menghubungi satu hukum menghubungi itu hukum kakbah yang nateh dengan tiga pengheran nabi kancangan orang kafir tak wajib mengaram bersinggungan orang kafir pulak balik ngomong-ngomongnya benten-benten ya macam-macam kakbah yang nateh berubah karena tadi dia di cekungan balik-malik di cekungan paling bawah akhirnya kalau ada banjir gerojok kondukur ya fatal semua ini rasemen gresik orang kokoh kan itu kan nggak tertandingi tapi itu pengheran tapi itu pengheran pengheran kan tidak ada adat nabi kekasihnya diparingnya kekunduk afaimah tidak tahu tapi nabi Allah janji nabiku di joko tapi Allah dua hak makhluk kudu tahu di ketoknya makhluk makhluk itu semua pengheran makhluk kaget kadang-kadang ngalim di hutang ngalim di kasus itu ngiling-ngiling makhluk makhluk Ustadz juga manusia makhluk dari kitab ar-risal al-qusyariah kamu salah satu nasihatnya luqman hakim itu satu nasihatnya orang alim seluruh dunia itu satu latas kamu jangan berkawan orang yang hanya ingin melihat kamu sebagai orang yang terjaga dari dos karena itu orang sombong teman yang sombong wong kok bayangnya wong lio itu itu ya jadi kalau sekolah ini kancanan musufa ini rondok haram mereka kancanan wong yang dua target aku itu sempurna itu itu paham wong kok targetnya mulut mulut jadi latas kamu kamu jangan berkawan orang yang ingin hanya melihat kamu selalu ben benar jadi orang yang suka kancanan wong wong itu ada dua yang berhutang tapi wong itu rasiat kecewa suatu saat kecewa itu kecewa ini itu ulama itu itu bahaya itu bahaya karena pasti itu pasti pasti yang itu 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 yang itu 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 terus kemudian ada peradaban manusia yang macam-macam terus termasuk ditemukan ilmu usul kecewa kalau Allah menghentikan Kakbah di Jogoh artinya cara hukum kita wajib Jogoh orang kok terus berpegang hukumnya Allah kemudian Kakbah anda biarkan biarkan akhirnya ada askar orang yang menang tidak ada orang yang menang 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 karena ada sekelompok orang Yahudi yang bawa senjata corosan ini AK-16 dibungkus ala Janazah kemudian dibawa ke depan karena Janazah itu pasti di depan untuk disolati pas sudah di depan dibuka ternyata senjata terus dipakai menembakkan pernah ada tragedi tragedi modern Kakbah kan peristiwa itu paham ya tragedi modern artinya tahun 80 keatas kalau tidak 70 keatas semenjak itu pemerintahan Arab Saudi di belajar dari kejadian itu askar itu tidak sholat sama anak haji atau umrah tidak apa sholat malah askar itu pencilakan yang duur ngingeti tambah soft awal tambah dicurigai jangan-jangan ini membawa bom tugasnya askar kan Sultan waspadalah anak-anak ragim karani Sultan saya pernah ditanya sama seorang ya sama-sama ulama tanya ke situ gimana itu dalilnya gimana kalau yang jamaah malah mungah 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 dicurigai itu saya membawa ayat 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 ini pentingnya secara sempurna dulu ketika kondisi perang dan nabi harus tetap sholat itu nabi itu tetap sholat tapi tetap sohabatnya enggak boleh semuanya sholat bareng nabi harus ada yang menjaga nabi yaitu satu kelompok yang tidak sholat bersama nabi terutama nabi saat sujud faidah sajadu falyaku numi waro ikum kalau nabi sujud dengan sof yang ikut sholat harus dijaga artinya apa ada perintah kalau dalam kondisi bahaya nabi kan tentu sasaran tembak kan harus ada yang tidak sholat sepertinya ada yang tidak sholat saat nabi sujud terutama ada yang tidak sholat makanya pas nabi sujud terutama ada yang tidak sholat makanya walta tito ifatun ukhros singlam nanti gantian yang tadi tidak sholat gantian intinya orang bareng bareng sholat semenjak itu pemerintahan wahabi berani ketika ada haji ya enggak ada haji sekarang selalu ada askar yang tidak sholat bahkan saat jamaah laki-laki baru baru jalan berani dan orang-orang yang masih berani untuk jamaah 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 yang salah jamaah ini tapi orang-orang terus ngomong tetep jamaah 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 jaduh balyaku unung miwaraikum terus wal tak tito ifad dan ukhra sing lam yusollu nanti kelompok yang belum sholat nanti sholat setelah selesai yang kelompok per intinya disif itu kan sudah rasional agama ini baru tadi baru kayak ngalim itu agama menjadi rasional jadi yang menghuyus kudungu ini cara usul fakta kalau Allah tidak hukum itu berarti orang adalah kalam khobar menjadi kalam insya berarti menjadi hukum misalnya Allah menghentikan kakbah itu tidak jokoh berarti hukum Islam wajib wajib tidak jokoh misalnya Allah sholat berarti Islam kudungu sholat misalnya ayat wal walida tu yurdikna awladahuna seorang ibu itu menyusui anaknya itu redaksinya ya kalam khobar berarti ibu itu sebaiknya mesyuyan orang kok kalam khobar terus mendingin agar jenis ibu menyusui anaknya terus suatu saat ada sekejadian orang yang payudaranya ada penyakit juga boleh menyusui mau koran ini salah jenis ibu menyusui kok enggak ya gue goblok berarti rakyat usul fakta kalau dikabungu sudah dianalisis pakai usul pakai usul fakta seorang ibu itu menyusui anaknya itu kalam khobar tapi maknanya kamu seorang ibu kalau tidak ada uzur harus menyusui orang kok terus ibu itu corak koran ini mesti menyusui anaknya suatu saat ada kejadian seorang ibu tidak menyusui terus anda janggal sama suatu saat mungkin ada kejadian orang kafir ngerusak Kakbah terus gue protes jadi dijaga pengiran juga boleh kok dirusak lu kalau dijaga pengiran berarti ada hukum kamu wajib ya gak itu sudah aturan hukum aturan ilmu usul apa usul fakta paham ya meskipun kenyataannya ya Kakbah dijaga Allah sampai sekarang ya paling ada kejadian-kejadian kecil ngiling-ngilingan nak Kakbah itu makhluk ya nak Kakbah itu makhluk ya tahu lah kena banjir usaha masuk kanji nabi meskipun kekasih pengiran juga nanti wato nanti loro nah disebut gada al-aqrat al-basari ya akhirnya nanti rati duit utang sampai nabi kabundu itu jadi utang berkoro telung puluh sok di jamekno baju apa rumpi ya umatnya keterusan aku parah utangnya buat nanti mau telung sok ini apa omasak mobil aja utangan kabeh leung nabi nyontoh ini mau telung puluh sok sehingga nyontoh ini keterusan ya tapi penting ban orang itu gak sok suci bahwa ya macem-macem orang dihutang buat nabi asal bisa nyawur buat nabi sementing jumlahnya utang orang-orang oleh seanduri aset sementing sementing salah satu puluh maksimal utang itu ya orang puluh juta lah seorang puluh juta lah seorang puluh juta lah seorang puluh juta ya odohh melar kena tantangan dia ini bisa nyawur? jadi ada yang lain kalau datang bagi tempatan ada khalam khubar itu jadi hukum nah ada yang lain ada yang ada khalam khubar itu jadi apa? yang ini adalah hukum jangan lupa orang khalam khubar itu kalau ini bener salah ya jadi ada khalam khubar, itu sudah ada apa? itu ada hukum ini berjadi kan berkata mengalami orang yang mengalami alami suhu ilal mutbong harun itu kan kalau yang mengalami Al-Quran hanya orang yang suci berarti berarti perintah kalau mengalami Al-Quran harus suci yang orang terus mengalami satu kenyataan kalau tidak mengalami Al-Quran jadi semua suci kalau menyalakan Al-Quran akan mengalami Al-Quran sudah menakutupnya makanya tidak boleh orang mengambil kesimpulan uran yang ada dan tanpa ahli usul Tidak boleh karena Usul Fatih itu satu perangkat analisis untuk memaknai apa memaknai apa Quran kalau kamu sesuai tekstual ya sesat misalnya gini Nabi itu dulu kalau di Medina itu ngintikan begini kalau kamu pipis atau ngising pokoknya kondil hajat itu jangan menghadap Ka'bah atau mungkuri Ka'bah menghadaplah ke barat atau ke timur hadithnya mengatakan menghadaplah ke barat atau ke timur karena Medina itu posisinya selatan utara sama Mekah sehingga untuk menghindari Ka'bah harus menghadap ke barat atau ke timur tapi kalau Indonesia gak boleh ke barat gak boleh ke timur itu namanya Usul Feke konteknya beda Nabi dulu ngintikan begitu karena ngintikannya di Medina misalnya begini lagi contoh Tasut Dako Rasulullah contohkan yang Feke Tasut Dako Rasulullah Rasulullah itu kalau Zakat Fitrah itu ngambil satu sok kurma atau satu sok susu kering tapi seluruh ulama di dunia mengganti hadith itu dengan Rasulullah mengharuskan sodakoh fitrah dengan kutil baklat dengan kutil baklat makanan yang pokok di negara itu akhirnya ulama Indonesia bilang ya beras rongkilo setengah mungkin ulama Sudan bilang apa meskipun Nabi Dawit Tamron korma karena anaknya sesuai tek berarti Zakat Fitrah itu ngambil korma sampai ada anaknya lalu tapi ketika itu lesu di sodakohi korma itu usul Feke namanya gak boleh jadi-jadi sunnah Rasul itu persis Nabi persis Nabi tidak sodakohi ngambil korma mungkin persis Nabi di sholat di biduan sholat di Mekah juga Nabi atau sholat di Jogja tidak tapi persis misalnya begini lagi Nabi ngertiikan itu takunar itu sodakohi wala firsanah satin itu sodakohi jatuh sampai sampai tapi orang Arab paling melarat orang-orang 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 piti nah saya Nabi Dawit dan sodakohi jatuh sampai sampai tapi sampai 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 masih belum bisa akhirnya di Indonesia disampaikan sudah ada tidak juga yang sudah ada yang sudah ada itu namanya usul Faduq usul Faduq itu ilmu analisis Nabi mengendekukan itu konteksnya seperti apa rohnya dalam kalimat itu apa disebut tangki kulmanat kalau dalam usul Faduq itu satu kesimpulan yang seperti itu dan nafat yang disebut itu tidak mengikat kenapa tidak mengikat? karena kontaknya beda Nabi karena orang Arab tentu contohnya itu tamron apa kurma kalau kita contohnya contohnya beres Alhamdulillah itu orang saya mau ngaji mau ngaji tapi fatwa hukum ya mau gedingi orang sholah mengawain itikah mau gedingi makanya ilmu sholfeq itu penting sekali itu tadi karena semua kata-kata Nabi pasti kita ganti untuk kontak-kontak yang memang beda kaya tadi misalnya Nabi ngerti katamron kita ganti kutil balad berarti dalam kontak Indonesia tamer diganti apa? ya tamer diganti apa? diganti beres ya seperti itu seterusnya misalnya begini lagi dulu Nabi ngerti katamron anuqomah fil masjid kafarotun wa kafarotuha dafnuha dulu mesjid itu dari pasir kalau ada orang riak atau ngidu itu kata Nabi ngidu di mesjid itu dosa kafarotnya adalah dipendam kalau ini riak dan tidak ada keramik terus kafarotnya tidak ada keramik ya dulu karena Nabi ngerti katamron karena mesjidnya dari pasir ini maksudnya apa yang dipendam tidak ada keramik semangat dipendam dan bersih semangat dipendam dan bersih semangat dipendam artinya ditutupi dan tidak ada keramik sekarang kalau keramik ya diambil tisu terus disu sama-sama menghilang menghilangkan ya itu seperti itu apa maksudnya? ya sama saya terus protes dari Mekah itu kota haram tidak akan ada masalah kalau ada perang ada perang zaman abdul bin zubar ada perang zaman repot semua orang tahu ngaji jadi tidak kalam khabar itu yang harus ditutupi hukum tidak harus ditutupi hukum ditutupi hukum di dalam inginkan apalagi semakin di dalam penduduk yang inilah dan tiksi yang bisa berlaku Anda dengan dalam negara di dalam negara sekat yang di dapat tetap ke Dua Allah Ta'ala ku lusya'in utai kagungan kabeh perkara bahwa mungkuti Allah yurabuhu kukulisya'in pengerani sabin sabin perkara wa khaliku lansinggawi se'k wa maliku lansing pemilik se'k wa amitulah dan perintah ingsun anakku lantau ingsuni kuminal muslimina setengah sanggung islam kabeh lillahi maring Allah bitauhidihi klan mengesakna Allah termasuk Allah merintahna wa an atzlu wal qur'an dan aku dikongkot moco qur'an alaikum ngatasi siro kabeh moco qur'an makna nebiya tila watadda'wa moco dada'a da'wah ilal iman iman maka moco qur'an moco qur'an moco visi qur'an kabeh qur'an alaikum alaikum kabeh semangati qur'an maknanya moco qur'an tila watadda'wah ilal iman moco dada'a da'wah ajak-ajak ilal iman makanya maka ini yang fanatik masyarakat itu ibadah tapi aku mikir qur'an diturun ada baru ayatnya tapi aku mikir tapi aku mikir terus makanya makanya orangnya tidak bisa berlebihan Yesus orangnya tidak bisa berlebihan karena mau karena mau gara-gara bodoh terlihat jadi makanya makanya tila watadda'wah ilal iman jadi kalau mau ngomong qur'an tila watadda'wah tila'wah tapi kita yang mau ngomong qur'an yang tidak ada'wah ilal iman jadi kabeh nabi penekhitab an'akhri jikaumaka minadzulumati ilan nur atau ud'u ilasabi lirab fafiru apa yang orang kudung ajak kabeh dicak melayu melayu cepat mau dicak berjuang kelelat seorang melayu baiklah makanya kabeh ikhtadah untuk makanya untuk makanya untuk makanya maaf itu untuk makanya untuk makanya hal makanya untuk sesat izan hadir iman dan iman dan tersebut memainkan keundang dalam petunjuk Kamu tidak mengucapkan toldri Muhammad yang mengucapkan ialah yang menolong diri baca Allah karena kita ingin menolong diri dan selalu kita ingin mengikuti kita ingin mengikuti kita ingin mengikuti dan kami ingin mengikuti jika kita ingin mengikuti yang lebih mudah sama siapa aku tidak memperlukan kalau kita ingin ada tetapi Dawa Imam Syuyuti dan sajana kita ingin mengikuti Nabi dan Perintah Bila kita ini bagi perang ketika di perintah perang tidak cocok nabi perang, dia tidak cocok, nyabari suatu saat orang cocoknya temen perang tidak musuhnya mengajak perang tidak musuhnya mengajak perang, tidak bisa perang jadi mengatakan, perangnya tidak musuhnya mengajak perang itu perang untuk orang orang yang berkata, kalau tidak berkata, perang yang merangi saya kalau merangi orang yang orang merangi saya karena surat taubat, ini termasuk surat yang akhir ini tidak ada orang yang akhir mereka ingin mengajak perangkat Islam ini ayat jika diantara orang kafir ingin mengajak perangkat dan minta aman kamu harus memberi akad aman sehingga mereka sempat dengar kajian kalau dia niatnya mengajak perangkat di tempat yang aman seperti ayat Al-Quran macam-macam seperti ini perintah perang dalam kondisi yang harus perang misalnya mereka menyerang kita melukai kita kita harus perang itu yang disebut kafir-harbi kafir-harbi kafir yang merangi kita tapi kalau mereka ingin damai kalau mereka mengajak dan tidak ingin perang ya Allah tidak memberi hak kamu untuk melakukan peran jadi kami mengajak perangkat jadi kami mengajakkan Muhammad Alhamdulillah saya ingin mengajakkan Allah Allah mengajakkan ayat yang akan mengajakkan ayat Allah itu yang mesti suatu saat sampai kiamat orang-orang akan ditahukan ayat-ayat kebesaran ya Allah jadi kami yakin tetap kata yang kafir yang masuk islam kita mengajakkan ayat-ayat kebenaran Al-Quran Al-Quran sejak jirman Inggris peneliti yang masuk islam kita mengajakkan kebenaran Alhamdulillah sayurikum ayat Fata Rifunaha Anda akan mengajak ayat 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 ini contoh al-Quran yang terjadi pembunuhan sebialan penawanan wadur malam ikat ayat 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 terus ayat 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 Allah ayat mayat cepat mati cepat Melungi necesit akan Islam ingin pengetah managing 安全 � diterima kasih tidak menakutkan kalau di sini tidak menakutkan bagaimana kita tahu kita harus menampilkan kemampuan yang kita lakukan di waktu kita